Sebelumnya pernah berliterasi mencukupkan? Oh, kenapa tidak ada motivasi untuk berliterasi? Karena belum tumbuhnya kecaya diri untuk mencukupkan. Apakah tidak ada rasa keinginan untuk berliterasi? Ada, tapi saya ada rasa kecaya diri. Apakah terlalu sulit untuk berliterasi? Apa yang menjadi faktor tambah dalam literasi? Menurut saya, jadi faktor penghabat itu kurangnya mental dan menyali dari diri saya sendiri. Siapa yang menghambat panjang untuk berliterasi? Yang menghambat itu, kebunan besar, ego saya sendiri. Kapan ada rasa keinginan untuk berliterasi? Kapan, kalau dibilang kapan sih ketika saya sendiri aja dah. Kenapa tidak ada motivasi untuk berliterasi? Karena kurang kepercayaan diri saya sendiri. Karena kurang kepercayaan diri. Dimana tempat yang membuat Anda nyaman untuk melakukan literasi? Biasanya di kamar stress saya, corona. Bagaimana bacaan yang membuat Anda tertarik untuk membaca? Kayak komik tuh. Ya komik yang ada gambarnya yang membuat Matko tertarik lah. Karena di semping bacaan ada gambar. Tidak ada yang terlalu. Iya. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam literasi? Faktor penghambat dalam literasi bagi saya adalah medianya mungkin tidak ada. Lalu teman-teman yang bisa dijadikan partner untuk berliterasi. Tapi untuk saya tidak ada. Tidak ada yang mengajak saya. Lalu siapa yang menganggap Anda untuk ditanya? Kalau ditanya siapa, tidak ada. Lalu papan ada masalah keinginan untuk keinginan? Sebenarnya sudah ada keinginan. Tapi mungkin mental saya yang benar-benar siap. Tidak ada yang memotivasi. Tidak ada yang bisa saya jadikan sebagai manutan saya. Gimana tempat yang membuat Anda nyaman? Di tempat-tempat yang sepi. Yang sambil diiringi oleh instrumen istrinya. Bagaimana penerbacaan yang membuat Anda tetap mencari penerbacaan itu? Penerbacaan yang membuat saya terkait sih lebih ke yang pasasi-papasi. Seperti lagi penerbacaan dari Harry Potter. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam literasi? Menurut saya, faktor penghambat untuk saya ketika rasa-rasa itu lebih besar. Penerbacaan yang mencari penerbacaan itu. Siapa yang menempat Anda untuk itu? Tidak ada sih mungkin diri saya sendiri. Karena ada rasa keinginan untuk diri? Ketika saya merasa sediap dan mungkin ketika saya tahu apa yang ingin saya literasi. Kenapa tidak ada motivasi itu? Lebih tepatnya ke bukan tidak ada motivasi. Cuma memang rasa malas itu sih yang membuat kayak mungkin nanti. Bagaimana tempat yang membuat Anda nyaman? Saya lebih suka kalau melakukan literasi itu di tempat-tempat sepi seperti di kamar atau di perpustakaan sekolah. Bagaimana pembacaan yang membuat Anda tertarik? Saya lebih suka membaca buku-buku fantasi atau menulis cerita fantasi. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi faktor penghambat dalam literasi? Menurutku, kesulitan untuk merangkai kata-kata yang baik dan tepat untuk berliterasi di depan. Siapa yang menghambat Anda untuk berliterasi? Banyaknya orang yang membuat saya merasa negros untuk berliterasi di depan. Kapan ada rasa keinginan untuk berliterasi? Mungkin saat mental saya siap untuk berliterasi. Mengapa tidak ada motivasi untuk berliterasi? Terkadang saya malas untuk menyapkan materi berliterasi. Di mana tempat yang Anda tanda dengan untuk melakukan literasi? Mungkin tidak. Bagaimanakah bacaan yang membuat Anda tertarik untuk membaca? Bacaan yang membuat saya penasaran atau sebuah yang saya akan baca. Terima kasih ya, sama sekali. Apakah sebelumnya pernah berliterasi lagi ke depan? Belum. Kenapa tidak ada motivasi untuk berliterasi ke depan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.